Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Egy Ahmad Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kata-kata bijak Kata-kata motivasi dari seorang dokter sosiologi yang ada di luar negeri Namanya itu Mori Dokter Mori ini adalah seorang profesor, dosen sosiologi Yang menjadi dosen di suatu universitas di luar negeri Yang kata-katanya adalah Terimalah masa lalu sebagai masa lalu Tak usah menyangkal atau menyingkirkannya Belajarlah memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain Nah ketika kita mempunyai masa lalu baik yang buruk ataupun yang baik Kita terima saja masa lalu tersebut Karena masa lalu hanyalah sebuah masa lalu Masa depan adalah usaha kita yang kita ciptakan, yang kita buat Lalu kita belajar memaafkan diri sendiri Kita harus belajar memaafkan diri sendiri Jangan menyalahkan diri sendiri Agar kita lebih Semangat lagi dalam menjalani hidup Kemudian kata-kata yang kedua adalah Tidak ada istilah terlambat untuk memulai Nah teman-teman Kata-kata ini sangat-sangat memotivasi kita semua ya Karena kata-katanya adalah tidak ada istilah terlambat untuk memulai Kita bisa memulai apapun itu Baik usaha, baik belajar, baik melamar pekerjaan, bekerja di umur berapapun Tidak ada kata terlambat untuk belajar Tidak ada kata terlambat untuk berusaha Tidak ada kata terlambat untuk berusaha, untuk bekerja Jadi Semua orang Tidak ada kata terlambat Dalam melakukan segala kegiatannya Siapa tahu ketika kita Di umur segini baru kuliah Baru kerja Ataupun apapun itu kegiatannya Karena setiap orang itu mempunyai cerita yang berbeda-beda Dan juga Orang-orang itu Semua orang itu tidak selalu sama ya Teman-teman Mungkin motivasi ini bisa Menyemangati diri kita Untuk ke depannya lebih semangat lagi ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih